Tapi gak apa-apa, Ibu juga udah bantuin saya. Iya, saya... Ini saya kasih lagi buat Ibu. Ya, kok saya juga dikasih? Ibu udah baik, udah nganterin saya. Saya bener-bener, biasa kan ada recan masak 2 ribu. Ini juga saya kembalihin lagi, Ibu. Oh, ini kembali sini ya? Iya. Makan uang saya, makan uang saya. Saya pengen nanya, Bu. Di sini katanya ada yang jualan ayam, bapak-bapak, di daerah mana ya? Oh, ini dia nih, ruangnya. Oh, iya. Ma, masuk ke sana, Ibu ya. Ini dia nih, di pinggir. Makasih, Ibu. Iya. Assalamualaikum, Mak. Apa kabar? Sehat? Siapa namanya? Mak Iro. Lagi ngapain? Bersin kerang, dipakai pesanan. Oh, pesanan orang? Bersin kerang? Iya. Mak, kenalin, saya Cimol. Cimol. Ya, tukang sampah sini. Saya tuh tujuannya pengen ketemu sama orang penjual ayam, tapi saya bingung rumahnya di mana. Mak tau nggak kira-kira? Nggak tau, Mak. Nggak. Gitu. Mak, mau hadiah nggak dari saya rejeki? Mau aja. Mau aja ya? Iya. Gampang, Mak, sebenarnya. Apaan? Mak tinggal jawab pertanyaan dari Cimol aja, Mak. Tanya lagi, apa ini? Cimol. Apaan? Pertanyaannya, kalau Mak bisa jawab, Mak dapat rejeki dari saya dan Mak berarti pintar banget. Apaan? Berapa umur Mak sendiri? Umur saya 59. Hah? 59? Iya, cucunya aja udah 8. Cucu 8? Nah, pertanyaan saya, kok Mak pintar? Kok Mak bisa tau umur Mak sendiri? Tau lah. Saya umur sendiri, saya nggak tau. Mak, mau hadiah 50 ribu atau 100 ribu? Mau ini sih 100 ya. Mau ini 100? Ya, wis lah. 100 ya lah buat Mak. Makasih ya. Ya, sehat-sehat ya, Mak. Sukses ya. Duitnya jangan buat dugam. Buat beli beras. Buatnya dagang. Yaudah. Yaudah, Mak. Set-set ya. Iya, Mak. Jangan buat berondong ya, Mak. Willy. Si Willy mana ya? Mak. Wah bener, KT orang. KT-nya orang yang jualan ayam lewat sini. Nah, lo adalah lo nih, bener. Lo dikasih tau juga ya? Terus itu tuh. Udah gue tanya deh. Itu kok kayak tanah kosong, sawah-sawah gitu. Ada jemuran nih, kita ambil kali yuk. Bang. Lo yakin gak nih, A? Ini rumahnya itu seorangnya tuh. Sawah semua, tanah semua, tanah kosong. Lah emang tadi diarahinnya semua harga kesini. KT orang sih, tadi gue nanya. KT-nya bener, lihat sini. Yang jualan ayam katanya sini. Yaudah. Yaudah, yuk. Lo duluan jalan. Hah? Bener ya, tapi ya? Jangan-jangan ntar kita masuk. Setiap rumah ada nyanyian dugem lagi kayak di Kalijodong. Hahaha. Leran. Ada tanah di sini. Gue udah tau. Assalamualaikum, Papa. Assalamualaikum, Papa. Bener kayaknya. Ini bener sekali ya. Ini banyak ayam-ayam. Jangan-jangan ayam-ayam buat dijualin lagi. Gak. Gimana, Papa? Halo, Papa. Salam kenal, Papa. Papa, boleh ngobrol, Papa? Kita ngobrol di sini. Sini aja duduk. Yuk, duduk, duduk. Ini, Pak. 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 Malap nih, Pak. Paknya namanya siapa? Muhammad Nur. Bapak Muhammad Nur. Iya. Umurnya berapa? 80. 80 tahun? Iya, bulan Desember. Desember 80. Oh, bulan Desember ini. Umur 80 tahun. Abis Desember. Di sini tinggal sendiri. Ada anak sih. Anak ada kawin. Istri kemana? Istri, Pak. Istri. Istri kan meninggal. Setahun. Setahun lalu. Iya, setahun lalu. Anak ada di condet. Iya. Nah, kawin sama orang condet. Bapak, di sini tinggal? Iya, sama anak doang. Sama anak juga? Iya. Ada anak kita. Kepeduaan berarti tinggalnya. Satunya, satu laki. Belum kawin. Yang satu janda. Punya anak satu. Anak berjaka. Mak, ini di sini ngapain? Ceritanya miara ayam. Ntar dijual. Kita kalau nggak ada telurnya, nggak makan. Anak lain-lain lah. Pikirannya. Ntar dulu, jadi? Jadi makan dari telur aja kita. Jadi dari telur ayam, nggak mau makannya? Kalau lagi nelor, ada tiga biji, empat biji. Kan rumahnya ada tiga ribu. 12 ribu, dapet tuh nasi bungkus. Itu kita masak di kayu. Ada kompor, saya nggak bisa, takut meledak. Jadi itu telurnya Bapak ambil sendiri, Bapak makan sendiri? Jual, jual ke tangga-tangga. Jadi Bapak ini ngandelin telur ayam. Kalau misalkan ada telur ayam, tiga, empat biji dijual 12 ribu. 12 ribu tuh bisa buat beras. Beras, dimasak sendiri. Ini ayam sisa berapa banyak, Pak? Ada berapa sih, 10 apa ya? Anak-anaknya 10, biangnya 6 apa ya? Eh, biangnya 4, jagunya 2. Itu hari kita kurung, jagunya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak masih, mohon maaf ya Pak, masih sanggup untuk beraktifitas gitu. Umur Bapak kan juga udah nggak lagi. Kalau terija sih, bawa-bawa berat, nggak kuat dah. Bener nggak? Bapak katanya kalau ngasih makanan ayam tuh sering jatuh di sini. Iya, sering jatuh. Tidak 4 kali. Kalau jalan naik sweda tuh yang merah kuat. Cuma pas sini Kak Aryan kuat. Tapi kalau jalan di Jorogen, jatuh, teplak. Ini udah tinggal copot, tinggal kak awutnya doang, udah malaikat. Bapak udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Iya? Udah berapa lama? Dari tahun 1982. Tinggal rumahnya di sini? Iya, beli di sini. Dulu di kuningan tuh. Di depan ini. Maksud itu Bapak tinggal di sini? Iya. Pak, ini kan lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa nih. Terus ada yang namanya Corona. Bapak tahu nggak virus Corona? Tau. Gimana? Bapak takut nggak? Ya takut juga cuman ya Kak Aryan ini aja baca Bismillah aja dah. Alhamdulillah, Bismillah dah. Itu yang kini enggak Allah yang puasa. Nyimpi arah diri kita. Mungkin udah 80 tahun, Arafi nya. Udah mimpi banyak-banyak. Nyampuk gini, nyampuk gini. Kita mimpi gitu. Serem-serem aja. Wah, lo udah mati. Udah bau tanah katanya. Kok masih hidup aja? Saya sama Arafi penasaran sama isi dalam rumah Bapak. Sekiranya kita berdoa boleh nggak Pak? Lihat rumah Bapak? Ya boleh. Masuklah aja. Boleh. Ya udah, sekarang gini nih Pak. Saya izin saya sendiri pengen melihat rumah Bapak di dalam ya. Boleh ya? Ya, ya. Lo ngomong-ngomong sama Bapak ya? Tonton ya Pak? Assalamualaikum. Halo Pak. Salam kenal. Saya Billy. Ini siapa? Anaknya. Anaknya? Anak Bapak... Pak Nuh. Siapa namanya Pak? Bapak Ishak. Umur piro Pak? Umur 50. Kerjanya apa Pak? Kerjanya serabutan. Oh kerjanya serabutan. Berarti Bapak Nuh? Nuh ya? Berarti Bapak Nuh tinggalnya sama Bapak? Oh sama adik Bapak yang perempuan yang tadi diceritain. Yang mohon maaf ya. Yang single parent ya. Yang punya anak satu. Saya boleh lihat-lihat kondisi rumah. Ini kamar mandinya guys. Hmm. Memang kalau kita lihat secara kasut mata. Mohon maaf sekali lagi. Ya sangat-sangat prihatin sih. Dengan kondisi Bapak Nuh. Dan Bapak... Yang satu ini. Ya mudah-mudahan. Semua... Apa ya? Ada jalannya lah. Kita lihat ke dalam. Yuk Pak. Ini ruang apa? Oh ini kamar Bapak. Oh kita lihat kamar Bapak guys. Permisi ya Pak. Boleh masuk. Assalamualaikum. Ini kamar Bapak gini aja Pak. Kamar Bapak Nuh apa? Bapak Nur. Dulu Bapak Nur tinggal sama istri di sini. Satu atap. Dengan kondisi seperti ini. Tidur gimana Pak? Kan kasur kecil. Ya berdua. Tinggir mungkin. Boleh masuk ya. Ibu jatuh di sini Pak. Di sini. Pak. Ini mohon maaf sekali lagi. Ini kan atapnya udah kodis seperti ini Pak. Kalau hujan gimana Pak? Kalau hujan bocor ya Pak. Ini lemari apa? Lemari baju adik. Ini nasi. Kapan? Nasi kemarin buat buku-baru. Bapak hari ini buasa? Alhamdulillah. Bapak mari disana boleh Pak. Ini nasi doang Pak. Iya, hamil kita nanti Amin, amin Iya, ngasih